Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 24 Gerakan menyerang Nia Dien terlihat sangat cepat, tetapi tetap saja masih lebih cepat Kat Tian Ho ketika bergerak mundur dan juga menghindar Saat itu keadaan kembali sebagaimana skenario busan yang digambarkan tadi, yakni Kuan Kim Cheng masuk menyerang dengan jurusih Seng Hoan Teo, memindahkan bintang ke posisi lain, yang menyasar bagian perut dan leher keat Tian Ho Memang hebat Kat Tian Ho, dia mampu dengan cepat untuk mundur tidak sampai tiga langkah, tetapi dengan cepat menyerang balik Kuan Kim Cheng dengan jurus Kim Chianto Ambewe, memotong Sakura dengan gunting emas Tetapi pada saat bersamaan, Nia Dien memainkan rangkaian jurus istimewa, yakni berturut-turut jurus Pet Puteng Hong, delapan langkah menembus angkasa, disusul dengan jurus Seng Cah Put Cih, berhambur tak teratur Sungguh terkejut Kat Tian Ho dengan kombinasi dan berondongan yang sangat hebat dari Nia Dien dengan kekuatan Iwakang yang sehebat Kuan Kim Cheng Apa boleh buat, dia pun mundur ke belakang guna mencari celah menyerang Kuan Kim Cheng dengan memainkan ilmu Mo In Cap Wee Chow, delapan belas jurus pencakarawan Pada sangkaannya Kuan Kim Cheng akan mundur, tetapi siapa sangka justru Kim Cheng maju dengan beraninya sambil mengembangkan taktik serangan di lawan serangan dalam jurus Hwa Liyong Tiam Ching, melukis naga menulis meta Kat Tian Ho tiba-tiba beroleh firasat jelek, apalagi pada saat yang nyaris bersamaan kembali Nia Dien masuk dengan dengan jurus Hwi Po Cheng Ciong, gembreng terbang menghantam lonceng Posisi Kat Tian Ho tiba-tiba berubah menjadi sangat buruk dan mau tidak mau harus mundur terdesak hebat ke belakang Kalau berkeras menyerang balik, dia pasti akan didahului oleh Nia Dien yang gerakannya lebih cepat dari Kuan Kim Cheng Pada saat berpikir mundur itulah Kim Cheng bergerak dengan tipu sederhana dalam jurus Tian Chiu Cian Im, langit mendung awan Menggulung Tepat seperti yang digambarkan serta juga diharapkan oleh Busan tadi Disinilah kecerdikan seorang Kat Tian Ho untuk melihat apa yang perlu dia lakukan Jika berkeras melawan, maka dia pasti terpukul kalah lawan, satu-satunya care adalah dengan ginkang istimewanya Tetapi, masalahnya, pilihan tersebut bakal merugikannya karena bagian jubahnya pasti akan terkena serempetan tenaga serangan lawan Tapi, itu yang paling aman tanpa terluka, kalau pilihan lain, dia pasti terluka parah meskipun salah satu antara Nia Dien ataupun Kim Cheng akan ikut pula terluka Hal paling mungkin ialah Kim Cheng yang terkena duluan serempetan ilmu Mo In Cap Wee Chow, 18 jurus pencakarawan Tetapi, yang kemudian terjadi tetap saja berada di luar perhitungan teliti Busan, karena ada hal yang tak sempat dihitung dan diantisiasinya dengan baik Hal lain itu adalah sebuah senjata khas Kat Tianho, yakni sebatang seruling hitam Dan inilah yang menjadi pilihan terakhir Kat Tianho Tiba-tiba senjata yang belum digunakan, kini entah bagaimana sudah ada dalam genggaman tangannya Astaga, aku lupa menghitung ini, desis Busan dalam hatinya Dan mau tidak mau dia pun harus bertindak tetapi tanpa dapat dilihat oleh siapapun Keadaannya menegangkan, karena sesungguhnya ketiga orang itu sedang berada dalam keadaan yang saling libas Yang terjadi kemudian di luar perkiraan semua orang, termasuk di luar perkiraan Kat Tianhong sendiri Ketika menyerang dia pun pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan seruling hitamnya yang sudah langsung digunakan mengarah ke meter Nia Dien Sementara itu, Nia Dien sedang dalam posisi menyerang sehingga teramat sulit baginya guna menghindari serangan di bagian matanya itu Bisa dipastikan serangannya gagal karena akan terluka terlebih dahulu Adalah serangan Kuan Kim Cheng yang akan berhasil Tetapi serangan dengan jurus sederhana itu tidak akan mampu melukai parah Kat Tianhong sehingga kerugian yang parah justru akan diterima Nia Dien Artinya, mereka dapat dikategorikan kalah karena menyerang berdua namun kerugian keduanya jauh lebih parah dari Kat Tianhong yang menjadi lawan mereka Pada saat yang sangat berbahaya itu, terjadi dua hal yang sangat mengejutkan Tiba-tiba Kuan Kim Cheng merubah serangannya dengan jurus sederhana dalam skenario awal dan kemudian meloncat untuk menghalangi arah serangan seruling lawan yang mengarah ke meter Nia Dien Nia Dien yang melihat tubuh Kim Cheng tiba-tiba menghalangi seruling hitam Kat Tianho Dengan sangat cepat menambah tenaga karena ancaman seruling kini mengarah persis ke pundak kanan Kuan Kim Cheng yang rela menerima serangan mengantikan meter Nia Dien Busan cepat menyadari bahaya ketika melihat Kuan Kim Cheng yang terancam bencana besar Dengan sangat cepat dia pun mulai menggerakkan tenaga mengisap yang diarahkan ke seruling hitam Kat Tianho sehingga melenceng sedikit dari bagian yang berbahaya di tubuh Kuan Kim Cheng Begitu seruling itu melenceng, serangan Nia Dien masuk ke bagian perut Kat Tianho yang dengan segera terpukul mundur Untung baginya, karena sempat terhalangi tubuh Kim Cheng, maka kekuatan serangan Nia Dien sudah sedikit berkurang, sehingga luka Kat Tianho tidaklah terlampau parah Demikian juga dengan Kuan Kim Cheng Ketika menerima seruling hitam lawan dengan pundak membuat dia terluka, tetapi untung hanya sekedar goresan belaka dan tidaklah sama sekali membahayakan Karena serangan seruling tadi sedikit melenceng oleh tenaga hisapan Iwakang istimewa busan dan serentak, dua tubuh laki-laki muda mundur dari arena dengan sama terluka Meski luka Kuan Kim Cheng lebih menyakitkan secara fisik dan luka Kat Tianho lebih membahayakan bagian dalamnya Karena itu, dengan mendengus, Kat Tianho berkata Sungguh hebat Iwakang siauling si ye, HMMM sesuai perjanjian, silahkan kalian lewat, desisnya dengan sikap amat sedih karena dia memang menderita lebih berat dibandingkan Kuan Kim Cheng Artinya, dia lebih dirugikan dan dengan demikian harus mengatakan diri kalah Kalian memang hebat, tetapi suatu saat kita akan bertemu kembali, sambil berkata demikian, tiba-tiba Kat Tianho bergerak dan sekejap kemudian tubuhnya menghilang kembali ke arah kita dan bukannya ke arah Kota Yaen Tau aku, bagaimana keadaanmu? Tanda tanya tiba-tiba Nadian yang teringat dengan tindakan nekat Kuan Kim Cheng yang menerima pukulan seruling hitam bertanya dengan nada suara penuh rasa khawatir Tetapi, dia segera menemukan ternyata metu Kuan Kim Cheng terpejam sementara Busan sedang berusaha menolong mengobati pundaknya yang terserempet seruling lawan Sebetulnya luka itu hanyalah luka luar belaka, tetapi dalam keadaan melawan satu orang mereka berdua harus mengerubutinya baru berhasil cukup membuat Kim Cheng sedih Betapapun perasaan Nadian terguncang melihat kenyataan betapa Kuan Kim Cheng tadi melindunginya sedemikian rupa dengan taruhan nyawa Perasaannya tersentuh Apalagi melihat keadaan Kuan Kim Cheng yang seperti sedang menahan rasa sakit yang sangat Sebetulnya bukan rasa sakit fisik akibat menebus matanya tadi, tetapi menahan perasaan sebagai seorang pendekar yang mengerubuti Kat Tian Ho Tidak disangka Kuan Kim Cheng jika tindakan nekatnya tadi, bukan hanya mempertahankan sebelah metu Nadian, tetapi membuatnya kelak dapat memperoleh Nadian seutuhnya Cukup laman Nadian terdiam dan ternyuh dengan tindakan pengorbanan Kuan Kim Cheng yang menyentuh hatinya itu Sampai akhirnya terdengar suara Busan berkata kepada Kuan Kim Cheng Sudah cukup, seruling itu tidaklah beracun Gumam Busan sambil memandang Kuan Kim Cheng, dan dia kemudian berkata lebih jauh Maafkan aku to aku, tidak aku sangka dia akan menggunakan senjata begitu saja pada saat dia dalam keadaan terjepit Tanpa seruling itu, dia tadi sudah kalah telak, dengan seruling dia hanya mengurangi telaknya kekalahannya namun tetap saja terluka meski tidaklah terlampau parah, jangan engkau bersusah lagi Bagaimanapun juga kita sudah mampu dan berhasil mengusirnya pergi tanpa pengorbanan Berarti pada kedua belah pihak, Busan berkata sambil meminta maaf kepada Kuan Kim Cheng yang terluka akibat salah hitungnya tadi Kuan Kim Cheng justru memandang Busan dengan penuh rasa terima kasih dan malah dengan pandangan lain, pandangan yang sulit menerima kenyataan betapa Busan yang tidak mampu bersilat justru merancang kerjasama mujijat dirinya dengan Nadine Karena itu dia pun berkata, Aceh, Busan keadaanmu sesungguhnya sulit dipercaya dengan akal sehat Tapi hasil pertarungan rancanganmu ini sungguh-sungguh sangat menakjubkan, dia, Kat Tianho memang masih berada setingkat di atas kemampuanku Dalam keadaan biasa, dikeroyok berdua dengan Nadine pun belum tentu kami mampu menangkan dirinya secara lebih cepat karena kemampuan ginkangnya Sudahlah To'ako, yang penting kita sudah berhasil mengebah dia pergi dan kita bisa sekarang melanjutkan perjalanan Pengah keduanya bercakap-cakap secara serius, N-I-O-B-E dan juga Nadine datang mendekat keduanya Adalah Nadine yang kemudian berkata dengan suara penuh rasa terima kasih kepada keduanya, terutama kepada Kim Cheng Terima kasih To'ako, engkau sudah menyelamatkan sebelah mataku ini, jika tidak, hii, sungguh amat sulit aku Membayangkan kedepannya memandang alam semesta ini hanya dengan satu metu belaka Makanya N-Ci Nadine mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya To'ako tambahin Y-O-B-E dengan mimik lucu Demikianlah, keesokan harinya sebagaimana dikisahkan sebelumnya keempat anak muda itu tiba di kota Yain Tetapi, sepanjang perjalanan menuju kota Yain, semakin dekat justru mereka menyaksikan banyak kejadian mengerikan meski mereka justru sama sekali tidak lagi mengalami gangguan Kurang lebih setengah hari sebelum tiba di kota Yain, mereka menyaksikan banyak sekali korban pembunuhan yang dilakukan dengan care yang berbeda-beda Ada yang dibunuh dengan pedang, ada yang dengan tangan kosong, ada yang keracunan, ada yang terbunuh dengan senjata rahasia, dan itu mereka temui di banyak tempat Sebagian dari korban pembunuhan itu dikenali sebagai warga dan anggota Kaipang Pemandangan dan temuan tersebut membuat mereka menjadi terhambat masuk kota Yain karena Busan dan Kim Chang berkeras untuk menguburkan terlebih dahulu orang-orang malang yang terbunuh itu Tapi satu saat, Busan menemukan sebuah benda yang menarik Ini ciri khas utusan pencabut nyawa, apakah mereka mengganas lagi tanda tanya? Gesis Busan atau Koaiji dalam hatinya Tetapi tidak diungkapkannya keluar sampai tuntas menguburkan banyak mayat yang mereka temukan itu Begitupun akhirnya mereka tiba di kota Yain dan sebagaimana diceritakan di bagian depan, mereka terpaksa menginap di tengah kota Di sebuah daerah khusus pertokohan milik N.I.O. Wang Wei Maklum, penginapan dan hotel dalam kota Yain sudah habis diborong para pendatang yang ingin menyaksikan dan menghadiri undangan dari Ho Po Chu Namun ternyata toko tempat mereka menginap tersebut besarnya bukan main Di lantai dua terdapat tempat tidur yang cukup banyak, ada lima buah di luar yang digunakan pengurus toko tersebut Sementara di belakang terdapat gudang besar memanjang tempat menyimpan barang-barang yang akan dijual pada hari-hari biasanya Padahal, toko itu memiliki pekerja sebanyak 10 orang yang semuanya tinggal di kompleks toko, tepatnya di belakang Pengurusnya saja bersama keluarga yang tinggal di lantai dua toko tersebut Toh masih juga tersisa lima kamar kosong yang memang disediakan khusus buat pemilik toko dan keluarganya, N.I.O. Wang Wei Satu hal yang menarik adalah, semakin lama semakin dekat hati Nadian dan Kuan Kim Cheng Sebetulnya tiada maksud apa-apa Dan hanya tindakan kepahlawanan sebagai penanggung jawab rombongan kecil itu yang menjadi motivasi Kuan Kim Cheng Tapi entah mengapa tindakan itu berbuah lain Nadian justru berhasil ditaklukan hatinya oleh kepahlawanan Kuan Kim Cheng Yang rela menukar dirinya terluka dan terserang untuk menyelamatkan biji mater Nadian Proses yang wajar dan alami, dan tak disadari keduanya Proses kedekatan yang semakin hari justru semakin bersemi di tengah bara pergolakan di kota Yain dan di benteng keluarga Di tengah guyonan dan gurawan busan dan N.I.O.B.E. yang menjadi senang melihat semakin hari semakin dekatnya hubungaan antara Nadian dan Kuan Kim Cheng N.I.O.B.E. sendiri menjadi senang, karena kini dia mulai bisa lebih melirik dan berkonsentrasi kepada busan sebagai pilihan hatinya Tetapi, sialnya, busan terlihat terlampau santai dan seperti tidak atau belum menaruh perhatian terhadap hal-hal seperti itu Mana N.I.O.B.E. tahu jika busan atau koaiji sudah terlebih dahulu mulai menaruh simpati kepada seorang nona yang lain, yaitu sialanin yang entah pergi kemana Dan justru karena janji bertemu di benteng keluarga hu inilah maka busan mati-matian memutuskan menuju benteng keluarga hu Memang busan ramah dan akrab dengannya, tetapi belum terlihat perhatian yang khusus sebagaimana yang disaksikan N.I.O.B.E. Dari Kuan Kim Cheng kepada Nadin Keadaan ini membuat N.I.O.B.E. kadang menjadi nelangsa dan susah sendiri Malam semakin menjelang, sudah tiga hari koaiji tinggal di rumah besar toko milik N.I.O. Wangwe di kota Ayan Selama dua hari terakhir, keempat anak muda itu lebih banyak bersenang-senang dan mengunjungi telagakun Bangwe yang cukup besar dan amat terkenal Bahkan sejak pagi hingga sore mereka berpesiaran di sana dengan bekal yang memadai dan mencukupi dari pengurus toko Maklum, N.I.O.B.E. dikenal sebagai cucu kesayangan N.I.O. Wangwe Jadi bisa dipahami mengapa si pengurus toko terus berusaha untuk berbaik-baik dengan si gadis Malam mereka sempat berlatih ilmu silap dan entah mengapa malam itu busan mengajar Nadin dan Kuan Kim Cheng dengan care lebih lama dan lebih meletihkan Tetapi, semeletihkan apapun, kelihatannya enak saja dijalani kedua orang muda itu Apalagi karena busan memaksa mereka untuk dapat memainkan ilmu gabungan yang inspirasinya diaperoleh ketika Kim Cheng dan Nadin melawan Kat Tian Ho Kalian akan dapat memainkan kombinasi ilmu itu seorang diri jika kekuatan batin dan kekuatan iwakang kalian mencapai Puncaknya, setidaknya, kalian membutuhkan waktu 25 tahun untuk dapat memainkannya seorang diri Berkata busan yang diterima dan diaminkan begitu saja oleh Nadin dan Kim Cheng yang terus berlatih dengan berpasangan Sementara NYOBE sibuk berlatih seorang diri dengan ilmu baru yang diturunkan busan baginya Ketika akhirnya waktu istirahat tiba, barulah keempat anak muda itu merasa sangat letih Dan karena itu tidak berapa lama kemudian mereka pun terlelap dalam tidur Tetapi, tidak semua mereka langsung terlelap Karena menunggu sejam kemudian dalam kamar busan yang memang terdapat di bagian samping berhadapan dengan kamar Kim Cheng Terlihat ada gerakan Siapa lagi jika bukan busan atau Koyiji Entah disengaja atau tidak Jarak kamar busan dengan Kim Cheng ada jarak yang cukup lebar Karena Kim Cheng di sebelah timur rumah dan ada ruangan luas di tengah rumah Sementara kamar busan di sebelah barat Sementara kamar Nadin dan NYOBE justru berada di sebelah depan berjarak cukup panjang dari kamarnya busan dan juga kamarnya Kwan Kim Cheng Menjelang tengah malam, jendela kamar busan terlihat dibuka secara perlahan-lahan Dan muncul sosok kepala orang setengah bayar dari dalam kamarnya Setelah merasa aman dan tidak mungkin dipergoki orang lain Maka melesatlah tubuh orang tua itu dari Dalam kamar busan tidak salah Kini tokoh itu, Tian Leong Koai Hiap munculkan diri di kota Yaen Dengan kecepatan tinggi Tian Leong Koai Hiap atau Koai Ji bergerak dengan tujuan yang pasti Benteng keluarga Bukan apa-apa, selama dua hari berada di kota Yaindaya mendengar bahwa Sam Suhengnya yang boleh dikata wali dan orang tua angkat sekaligus berada di benteng keluarga Dan bahwa Kaipang, perkumpulan tempat Sam Suhengnya bergabung baru saja mengalami bencana hebat Karena bencana itu, Sam Suhengnya kini diangkat sebagai Pang Chu Kai Pang sementara sambil menunggu musyawarah besar kaum pengemis beberapa tahun ke depan Itu sebabnya Koai Ji memperberat porsi latihan Yae Dien dan Kim Cheng dan mengajar jurus baru bagi NIOBE agar mereka keletihan pada malam harinya Menurut berita, benteng keluarga Ho berada di tepi sungai atau telaga Kun Bengo namun berada di ketinggian sehingga bisa memandang panorama kota Yae dari atas ketinggian tersebut Berpatokan pada petunjuk orang-orang itu, maka Koai Ji kemudian memutuskan arah yang akan diambilnya dan dengan harapan akan cepat bertemu dengan Sam Suhengnya itu Tetapi, belum lagi dia keluar dari kota Yae, tiba-tiba dia melihat Bayangan seorang perempuan yang berkelabat dengan kecepatan yang luar biasa Koai Ji tertarik, HMMM Ginkangnya bahkan tidak di bawah Hong Yan dan Nona Tio Lian Chu Siapa dia gerangan tanda tanya desis Koai Ji dalam hati dan menjadi amat tertarik untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan orang itu Tetapi, alangkah terkejutnya Koai Ji ketika akhirnya mengetahui jika sebenarnya gadis itu ternyata sedang menguntit dua orang yang juga bergerak dengan kecepatan yang luar biasa Bahkan salah seorang di antara kedua orang yang dikuntit bergerak sama cepat dan sama Lihai Ginkangnya dengan si gadis penguntit Siapa gerangan mereka dan apa yang ingin mereka lakukan Tanda tanya kembali tanda tanya besar bergelayutan di benak Koai Ji Tetapi, dengan berhati-hati Koai Ji kemudian membayangi orang-orang tersebut yang sama sekali tidak menyadari jika ada yang sedang menguntit dan terus mengawasi kemana mereka pergi Dalam herannya, Koai Ji melihat jika ternyata orang-orang itu menuju keluar kota tetapi berlawanan arah dengan tujuannya yang ingin mendaki ke arah benteng keluarga Sebaliknya, orang-orang yang dikuntit si gadis mengambil arah berlawanan, sedikit menurun dan menyusuri telaga Kun Bengo Setelah melakukan perjalanan selama kurang lebih satu jam, mereka kembali masuk ke sebuah hutan yang tidak terlampau lebat Hanya berjarak sekitar satu kilometer dari telaga, mereka kemudian terlihat mulai mendekati sebuah rumah yang sudah agak tua namun terlihat masih cukup baik untuk ditinggali, meski kecil dan tidak muat banyak orang Kelihatannya seperti rumah atau pondok kecil guna tempat beristirahat namun sudah ditinggal orang dan tidak lagi terpakai serta otomatis tidak terurus dengan baik Tetapi, belum lagi kedua orang itu mendekati pintu rumah kecil itu, tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah tersebut menyambut kedatangan mereka, tapi bernada teguran dan celaan Jiwi Sute, Aceh, betapa teledor kalian membawa orang-orang hingga ke tempat istirahat Toa Suhengmu ini Eceh, malahan ada seorang lagi yang nampaknya sudah lebih lama mengintai rumah istirahatku ini, hahaha bakalan ramai jika memang demikian adanya, hahaha Betapa terkejutnya si gadis yang ketahuan jejaknya oleh manusia dalam rumah kecil itu Akan tetapi, dia pun heran karena entah siapa lagi manusia satunya yang menurut suara tadi bahkan sudah lebih lama mengintai rumah kecil tersebut Adalah si gadis dan koai ji yang bertanya-tanya dalam hati Tetapi, terdengar suara si pemuda yang sejak tadi dikuntit si gadis Aceh, Toa Suheng, engkau terlampau memandang entang siyao sutemu Padahal sudah demikian lama sutemu ini tahu jika ada orang iseng yang menguntir jalanku, bahkan sudah sejak keluar dari kota Yaen Jika tidak keliru, dia adalah seorang anak gadis dan masih muda, hehe, kelihatannya suku akan bisa memakainya bersenang-senang guna melewati malam yang demikian dingin ini Aceh, siyao sutte apakah suhu sudah tahu dengan pekerjaan dan kegemaranmu yang satu itu tanda tanya-tanya suara dari dalam rumah kecil itu Bukan teguran hanya seperti mengingatkan apakah suhu mereka tahu atau tidak dengan ungkapan bersenang-senang dengan seorang perempuan Tentu saja Toa Suheng Suhu tahu belaka, jika suhu tidak tahu sudah tentu tidak akan berani sutemu ini bertindak sembarangan Syukurlah jika memang beliau orang tua mengerti dan sudah tahu alias paham dengan kegemaranmu itu, hahaha Tapi, di mana pengintai yang satu lagi itu Toa Suheng siapakah gerangan orang yang demikian berani mati mengintai Toa Suheng, apakah mereka tidak takut dengan jenis-jenis siksaan dan hukuman perguruan kita tanda tanya HMMMM, anak muda, buat apa bersusah-susah mengintai ku dari pohon rindang dan besar itu? Apa engkau mengira telinga batinku dapat engkau bohongi dengan sembunyi di balik sebatang pohon seperti itu tanda tanya? Mendengar bahwa sosisinya sudah ketahuan, akhirnya anak muda yang bersembunyi di pohon besar dan jejaknya sudah konangan meloncat ke pekarangan rumah kecil itu Pekarangannya cukup luas dan lebar namun sayang karena tak terurus jadi sudah penuh dengan rumput liar Melihat si anak muda, Ko Aiji terkejut setengah mati, karena dia adalah Hong Yan, sahabat masa kecil yang coba dikejarnya beberapa waktu lalu namun tak sempat ditemukannya Mau apa Hong yang berada di tempat ini? Dan siapa gerangan orang-orang yang sedang diintainya itu? Tanda tanya demikian beberapa pertanyaan yang menggelayut di benak Ko Aiji Ko Aiji sendiri memang masih belum terlacak karena memang bersikap sangat berhati-hati begitu mengetahui anak muda yang dikuntip si gadis adalah tokoh berkepandayan hebat Wah ternyata bukan sembelarang orang, anak muda, ada hubungan apa engkau dengan Bute Hwasyo? Tanda tanya-tanya suara dari dalam rumah kecil itu Ah cek, Toa Suheng, apa maksudmu bahwa dia itu adalah murid Hwasyo yang suka mengganggu suhu kita Sejak dulu tanda-tanya terdengar suara si pemuda satunya lagi dengan nada suara terkejut Begitulah si Yau Suh Teh, entah dia berani mengakuinya ataukah tidak Tetapi sebagai murid Bute Hwasyo dia pasti jantan dan mengakuinya Sementara itu, gadis menguntip si anak muda pada akhirnya munculkan diri juga begitu melihat salah seorang pengintai yang ketahuan sudah munculkan diri itu Begitu dia munculkan diri di halaman rumah kecil itu, terdengar kembali suara orang dari dalam rumah kecil dengan nada terkejut Ah cek, Hang Lui Seng Xia, malaikat sesat dari Hang Lui Bun, Ye Ulian, tokoh muda Hang Lui Bun, hahaha, nona muda, terhadap para suhengmu Engkau boleh memberontak dan berlaku sangat tidak hormat Tetapi awas jika engkau sampai berani bertingkah melawanku Aku tidak akan segan-segan dan hukumanmu akan sangat menyeramkan jika ku sebutkan HMM, rupanya kalian orang-orang sesat yang sudah menyeret perguruanku Hang Lui Bun ke lobang pencomberan Kemana para suhengku yang mengkhianati kebijakan perguruan Hang Lui Bun kami tanda tanya Lanjang, bahkan Bun Chu Hang Lui Bun sendiri sudah bergabung dengan kami dan mengirimkan kedua suhengmu itu Siapa engkau di Hang Lui Bun nona muda? Apakah engkau lebih berkuasa dibandingkan Toa Suhengmu yang sekarang menjadi buncu dari perguruanmu tanda tanya? Benar, meskipun Toa Suheng, jika melanggar aturan dan larangan perguruan, sudah pasti akan ku lawan Suhu sudah mengijankanku melakukannya, jawab gadis muda itu yang ternyata adalah salah satu tokoh perguruan rahasia Hang Lui Bun Tokoh muda ini jarang dan nyaris tidak pernah muncul di Tionggoan dan terbatas di kisaran perbatasan dan luar tembok besar Tetapi, nama besar gadis yang ternyata masih begitu muda ini, sama besar dan sama misteriusnya dengan perguruan asalnya, yaitu perguruan Hang Lui Bun Dan sejujurnya, dewasa ini lohu sudah memperoleh izin langsung dari Toa Suhengmu, Bun Chu Hang Lui Bun untuk membekuk dan mempersembahkanmu kepadanya dengan tuduhan pembangkangan dan pemerontakan Hihihi, bahkan Toa Suheng sendiri belum tentu berani melakukannya, apalagi engkau yang tak ketahuan jejak dan junturunganmu itu tanda tanya balas si gadis tidak kalah sengit dan tidak kalah gertak Hohoho, jika engkau mengenaliku lebih jelas, maka engkau tidak akan sampai berani mengeluarkan kata-kata tekebur seperti itu Nona HMMMM, bicara dari sana ke sini, kalian ini tidak lain dan tidak bukan adalah para gerombolan yang bermimpi menguasai dunia Hihihi, ujung-ujungnya perjuangan kalian adalah kegagalan, tidak ada kejahatan yang akan abadi Siow Sute engkau tangkap gadis itu, Ji Sute anak muda itu bagianmu Hehehe, Toa Suheng, engkau tahu dan mengerti seleraku Gadis ini demikian cantik dan menggairahkan, pasti akan Memberiku semangat berlipat untuk mengerjakan banyak kerja Besar ke depan, sambil berkata demikian, orang yang dipanggil Siow Sute itu sudah bergerak cepat dan langsung mencecar si gadis muda Ko Eiji kaget, karena kecepatan dan kehebatan pukulan lawan, tetapi, jelas dia terlampau meremahkan kepandaian si gadis dari Hang Lui Bun itu Siow Sute, jangan gegabah, dia lawan yang berat untukmu Belum habis suara peringatan dari dalam rumah, benturan sudah terjadi dengan amat hebatnya antara si gadis dengan Seng Sute Peringatan itu meski sangat terlambat tetapi mampu menyelamatkan wajah Seng Sute yang sebelumnya karena memandang lawannya seorang gadis cantik, jadi menyerang dengan kekuatan seadanya, meski tetap amat cepat Dan akibatnya, luk, dengan amat berani dan santai saja si gadis menangkis serangan pemuda itu dengan mendorongkan lengannya menyambut seragapan lawan Karena dalam posisi bertahan dan lebih lama menyiapkan pertahanan, maka kekuatan Iwakang yang dikumpulkan guna menangkis serangan lawan justru lebih besar Akibatnya si pemuda penyerang terdorong sampai lima langkah ke belakang dan sesudahnya baru dia berdiri dengan tegak namun dengan wajah riang dan gembira Toa Suheng, ini semakin menggairahkan, berkata kembali si pemuda dan kembali dia menerjang ke depan Sekali ini, dia sudah mengerahkan kekuatan Iwakang khas perguruan mereka, yakni ilmu Mohawai Ebu Kekahai Kang, tenaga dalam api iblis Dan karena itu, dia merasa lebih percaya diri selain tertantang, karena baginya makin hebat ilmu lawan, semakin menantang untuk ditaklukan Dan begitu melihat ilmu ini dikembangkan, Kauai Ji teringat sesuatu Bukankah ini ilmu Mohawai Ebu yang berapa kali ku hadapi tanda tanya jangan-jangan dia ini adalah murid terakhir Mohawai Ebu Hebat jika memang benar begitu Dugaan Kauai Ji memang benar, inilah bocah yang sama-sama dengan dirinya pada 10 atau 11 tahun silam diculik pihak Peklian P Namun diselamatkan dan diambil murid oleh tokoh-tokoh aneh Dia sudah menjumpai Kak Tian Ho yang berguru atau diambil murid oleh Bu Eng Ho Kho Mukiat atau Si Rase tanpa bayangan Dan sekarang, dia adalah pendekar muda yang cukup dimalui orang Meski dia berlaku dan berbuat seenaknya, tetapi anak muda itu masih bukan seorang tokoh sesat karena masih Ada akal sehatnya, demikian simpulan singkat Kauai Ji Anak Ketiga, adalah Chie Tong Pek Ini, yang konon julukannya selama setahun terakhir ini adalah Latyu Sian Mo, Dewa Tangan Telengas Dia dahulu dibawa oleh Mohwe Ehud dan kelihatannya diangkat menjadi muridnya yang terakhir Tetapi sayangnya, melihat kelakuannya yang tidak genah, sudah mendatangkan rasa tidak suka dalam hati Kauai Ji Bahkan kata-katanya tadi mendatangkan rasa muak dalam hati Kauai Ji Jika Chie Tong Pek memanggil orang dalam rumah itu sebagai Toa Su Heng Maka berarti orang itu adalah Tuseng Chu, tunggal di atas tanah Tempenghik murid kepala Mohwe Ehud atau Si Api Buddha Iblis Tokoh ini biasanya tidak pernah berjalan sendirian, tetapi selalu bersama-sama dengan istrinya Tok Sim Sian Chu, Dewi Berhati Racun, Gichi Hoa Tidak berbeda dengan Mohwe Ehud, murid kepalanya ini juga sangat sombong dan tidak kurang keji dan jahatnya Setali tiga uang dengan istrinya yang pemarah, suka menyiksa orang dan senang bertindak senaknya Bukankah dia berjanji untuk mencariku? Akan menarik jika pada akhirnya justru berjumpa di tempat seperti ini dengan mereka berdua, Gumam Kauai Ji Sementara itu, Hong Yan sudah dihadapi oleh orang yang dipanggil Ji Sute oleh Tam Pekeng Artinya, Hong Yan sedang diserang oleh Tijiao Kim Long, Naga Emas Cakar Besi, Ong, Keng Siang Yang dikenal sebagai murid kedua dari Mohwe Ehud Sama dengan Suhu dan Toa Suhengnya, tokoh ini pun sangat berbahaya, bermuka dua, munafik dan tidak segan-segan membunuh orang yang tak bersalah sekalipun Menilai kehadiran kedua murid utama Mohwe Ehud di Kota Yain, kelihatannya mereka akan menghadiri perayaan ulang tahun Ho Pocu atau Ho Sinkok Hanya saja, dalam kapasitas apa mereka hadir? Apakah kedua orang kakak beradik seperguruan ini juga nantinya ikut bergabung dengan utusan pencabut nyawa dan butek sengpe? Ini pertanyaan penting yang perlu diketahui Dan Kho Aiji memang bermaksud mencari tahu hubungan-hubungan seperti itu guna diberitahukan kepada Sam Suhengnya yang konon sudah berada di dalam benteng keluarga Hu saat ini Sekali pandang saja Kho Aiji sudah tidak mengkhawatirkan Hong Yan, karena anak muda itu masih setingkat di atas Song Keng Siang lawannya Iwakang dan kemantapan Hong Yan yang masih muda sangat menonjol, karena itu Kho Aiji tidak terlampau khawatir dengan dirinya Yang justru seru dan berbahaya adalah pertarungan antara Ye Ulian, nona muda yang gagah dari Hang Lui Bun melawan Cie Tong Pek Kedua tokoh yang masih sama-sama muda namun sama-sama memiliki dan mewarisi ilmu-ilmu yang mujijat dan hebat dari dua aliran perguruan yang sangat berbeda Aliran buda Tiantok yang sudah digubah menjadi ilmu sesat oleh Moh We Ehud melawan aliran rahasia dan misterius dari luar tembok perbatasan, yakni Hang Lui Bun Keduanya datang dari aliran rahasia dan dikenal memiliki ilmu silat yang ampuh, hebat dan mujijat Dan memang begitulah gambaran pertarungan seru yang sedang disaksikan dan dilihat secara langsung oleh Kho Aiji dari tempat persembunyiannya Bentrokan awal kedua orang itu menunjukkan tingkat kepandayan mereka yang seimbang dan pasti ramai pertarungan keduanya Entah siapa yang kalah nanti Dalam waktu singkat keduanya sudah bergebrak lebih dari 25 jurus Dan jika dalam bentrokan awal Cie Tong Pek mampu digebah mundur oleh Ye Ulian, maka perkelahian selanjutnya menjadi seimbang Pertarungan keduanya dengan segera menjadi jauh lebih seru, lebih berbahaya dan karena mereka berdua secara bergantian saling menyerang dan saling bertahan Wah ah 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 ah, meski ilmunya setingkat dengan Kak Tian Ho, Hong Yan, Tio Lian Chu dan Sialan In, tetapi dengan kelicikan dan kecurangannya, anak muda ini benar-benar amat berbahaya Untungnya nona itu juga memiliki kemampuan yang hebat dan dapat mengimbangi permainan Cie Tong Pek, analisa Ko Aiji Yang kagum juga melihat kehebatan Cie Tong Pek Murid termuda Mohwe Ehud itu memang cerdik, variasi serangannya sungguh berbahaya, bahkan sebagian besar telengas dan mengarah ke bagian-bagian tubuh yang sangat berbahaya dan mematikan Dan memang benar, bahkan dibandingkan dengan semua Cie Tong Pek yang pernah dilawannya, kemampuan anak muda ini malah masih mengatasi mereka semua Bahkan jika dibandingkan, masih lebih hebat anak muda itu dengan Cie Su Hengnya yang saat itu sudah mulai didesak oleh Hong Yan Artinya, bakat dan juga latihan Cie Tong Pek kelihatannya memang masih melebih para Cie Su Hengnya itu Entah jika dibandingkan dengan Cie Su Hengnya yang juga berada di sekitar tempat atau arna perkelahian itu Tetapi, dalam dugaan Ko Aiji, Cie Su Hengnya pasti mengatasi kakak seperguruan lainnya, meski mungkin setingkat atau masih mengatasi Cie Tong Pek sendiri Tapi dugaan itu tidak dapat dibuktikan oleh Ko Aiji saat itu Kelak atau nanti beberapa saat lagi dia mungkin bakal punya waktu dan kesempatan membuktikan sampai di mana kehebatan murid utama Moh Weehud itu Orang-orang dan para pendekar Tiong Goan mengenal dua ilmu pusaka dan sangat empuh dari Hang Lui Bun Masing-masing ilmu Hang Lui Chiang dan ilmu Cheng Hue Chiang, ilmu api hijau Tetapi, hari ini Ko Aiji menyaksikan lebih lengkap bagaimana Ilmu-ilmu mujijat Hang Lui Bun dimainkan dengan sangat indah dan mematikan oleh Ye Ulian Dia bukan hanya menangkis dan memunahkan terjangan berbahaya Cie Tong Pek yang sudah menggunakan kombinasi ilmu Moh Weehud Kek Kahi Kang, tenaga dalam api iblis, dengan ilmu lakhab Im Hue, enam gabungan api dingin Bukan takut dan menghindar, justru Ye Ulian dengan senagat berani dan penuh perhitungan, memapaknya dengan menggunakan iwa okang mujijat temuan suhunya menjelang ajal, yakni ilmu iwa okang bukek hoat keng, tenaga atau hawa sakti tanpa tanding Selain itu, dia pun menggunakan ilmu Nyo Jiuhaun Sitai Hoat, ilmu pancalengan pemisah nyawa, sebuah ilmu tangan kosong untuk mencinakan jurus-jurus serangan yang mematikan dari Cie Tong Pek Pertarungan mereka luar biasa seru karena saling serang dan saling bertahan dengan frekuensi yang sama Hal yang membuat lama-kelamaan senyum dan tawa yang tadi ramai di wajah Cie Tong Pek, mulai menghilang perlahan-lahan berganti dengan seri wajah serius Semua serangannya dapat digagalkan lawan, sebaliknya dia pun harus berusaha seperti lawan perempuannya itu untuk bertahan dan balas menyerang Bukan hanya Cie Tong Pek, bahkan Toa Suhengnya yang tadi memandang enteng nona ini menjadi bungkam dan tidak lagi berkata-kata apa lagi Sesumbar Sesungguhnya, baik Cie Tong Pek dan juga Ye Ulian, sudah sedang bertarung pada puncak kehebatan mereka masing-masing Karena itu, mereka mengeluarkan semua kemampuan dalam menyerang dan bertahan agar tidak terkalahkan oleh lawan Jika memang sulit untuk memenangkan pertempuran, berusahalah sedapat mungkin untuk juga tidak sampai terkalahkan oleh lawan Dan untuk maksud itu, keduanya mesti menguras semua perbendaharaan ilmu yang mereka kuasai dan miliki, disertai dengan daya kecerdasan untuk menilik titik lemah musuh Setelah sekian lama terdiam, tiba-tiba terdengar kembali suara Toa Suheng memberi peringatan dan masukan kepada Cie Tong Pek Siau Sute, dia bersilat secara berbeda, iwa ekangnya bukan lagi murni Hang Lui Bun, kelihatannya kekuatan iwa ekangnya amat hebat dan ampuh Engkau coba serang dia dengan menggunakan ilmu ang yang chiang, pukulan api membara, bergantian dengan mohawe etok, racun api leblis Baik Suheng, jawab Cie Tong Pek singkat dan langsung memainkan kedua ilmu itu berganti-ganti Sepasang lengannya memancarkan sinar berkilat bagai kilatan api dan sekaligus juga Memancarkan hawa panas yang demikian membara Tetapi, pada saat bersamaan, Ye Ulian juga sudah mulai membuka serangan dengan menggunakan hawa panas yang mirip dalam ilmu Cheng Hui E Chiang, ilmu api hijau Bukan hanya itu, sekaligus dia juga mengembangkan ginkang warisan suhunya, ilmu Hui Hang Ti Seng, pelangi terbang memetik bintang Untuk menambah gesitnya setiap gerakan-gerakan baik ketika menyerang maupun saat bertahan Siau Sute, berhati-hatilah, dia mulai menggunakan ilmu mujijat dan andalan Hang Luibon yang sangat terkenal di dunia persilatan Itulah yang dikenal orang dengan nama ilmu Cheng Hui E Chiang Awas dengan peringatan suhengnya, dengan cepat Chie Tong Pek juga menggerakkan lengannya dan segera memainkan jurus Jit Senggo Atloh, matahari terbit bulan tenggelam Dengan dorongan iwa ekang dan pukulan yang saling mencocoki, maka daya sambar api dan panas dari lengannya benar-benar membakar Tetapi, kelihatan jelas jika Ye Ulian juga tidak takut dan menyongsong dengan jurus Lek Pengenggogi, lima bukit hancur merata Dia tidak mundur dan bertahan, tetapi menyongsong pukulan dan serangan Chie Tong Pek dengan jurus berat Sederhana namun memiliki efek yang sangat kuat dan membahayakan Tetapi, Chie Tong Pek sadar bahaya, dia tahu bahaya dan memilih jurus Wang Hang Hui Si, angin puyuh terbangkan serat, guna menghalau serangan Ye Ulian Dan ketika terjangannya mengalihkan arah pukulan Ye Ulian, dia pun menerjang kembali dengan jurus Penghun Chiu Si, bagi rata adil makmur Pukulannya ini pun berat dan berbahaya, bahkan sudah mulai tidak memakai aturan dan menyerang tempat-tempat yang tidak pantas di tubuh seorang lawan yang berjenis kelamin perempuan Sungguh keji dan tidak tahu malu, desis koaiji dalam hati, dan semakin buruk gambaran Chie Tong Pek di matanya Tetapi, meski buruk perangainya, harus diakui semua perbuatan dan serangannya yang nyeleneh dan tidak biasa, tidak patut, membuat Ye Ulian terganggu emosinya Benar-benar cerdik sebenarnya apa yang dilakukan Chie Tong Pek untuk menyiasati tarung yang mendebarkan melawan Ye Ulian ini Begitu serangan Ye Ulian agak kendor karena provokasi serangan yang mengarah ke buah dada, selangkangan dan daerah-daerah sensitif di tubuh seorang perempuan Berbalik Chie Tong Pek yang kembali mencecar dan kembali memegang kendali pertempuran Dengan cekatan dia Menyerang dengan rangkaian pukulan berbahaya dengan jurus Lui Tian Chiao HOO, Guntur dan Halilintar bersatu padu Mudah ditebak, jurus serangannya sekali ini menjadi sangat berbahaya karena mengandalkan kekuatan iwakang dan hawa panas membahana Sebenarnya bukan ilmunya yang berbahaya, tetapi karena provokasi emosionalnya tadi, meski hanya sepersekian detik telah mengusik kekokohan emosi Ye Ulian Tetapi apapun itu, sudah lebih dari cukup bagi Chie Tong Pek untuk mendesaknya dan mengembalikan posisinya yang sempat runyam karena kehebatan ilmu Cheng Hui E. Chiang Dan memang, disitulah letak kehebatan seorang Chie Tong Pek Selain dalam memiliki bekal ilmu yang memang tinggi, dia pun mampu menggunakan akalnya dan juga bisa menghalalkan segala care untuk memaksakan kemenangan Kemenangan baginya adalah kemenangan, soal bagaimana care meraih kemenangan adalah hal lain Bermain curang dan licik buatnya adalah salah satu strategi, karena dia memang pemuja kemenangan Karena itu, ada saja akal bulusnya untuk menyiasati lawan seperti saat menghadapi Ye Ulian ini Sadar bahwa perempuan itu memiliki kemampuan yang setara dengannya dan akan sangat sulit mengalahkannya, maka otak liciknya mulai bermain untuk membantunya mengalahkan lawan Hebat ini Bukan hanya itu, sambil menyerang hebat, tiba-tiba mulutnya berseru dengan suara nyaring Hahaha menyerahlah Nona, jika engkau baik-baik, kita justru akan dapat bersama mengarungi lautan kenikmatan Apalagi kuliah tubuhmu benar-benar sangat indah untuk dinikmati, hehehe Bukan main, Ye Ulian sampai menggigil dengan strategi tongpek untuk merusak daya konsentrasinya dan benar saja, diakini tersudut karena emosinya hanyut dan terbawa oleh hejekan dan ajakan mesum lawan Ko Aiji bisa melihatnya dan sadar bahwa Nona yang hebat itu bakal celaka jika permainan licik tongpek berlangsung terus Bepikir sejenak tiba-tiba Ko Aiji bersuara dengan ilmu menyampaikan suara dari jarak jauh Membisikkan nasihatnya ke telinga Ye Ulian.2 Nona, pusatkan perhatianmu dan jangan ladani bicara mesumnya, atau jika tidak, justru dia akan mengalahkanmu dan celakalah dirimu nantinya Ye Ulian tersadar cepat, tetapi posisinya waktu itu sudah cukup berbahaya Karena serangan demi serangan Cie Tongpek sudah memerangkap di dalam posisi yang sulit untuk bisa mengganti Jurus serangan atau membalikan posisi tanpa menempuh atau menyerempet bahaya Ko Aiji sendiri pun menyaksikan posisi yang semakin sulit bagi Ye Ulian, dan karena si gadis semakin tersudut dengan terpaksa dia masuk ke gelanggang sambil berseru HMMMM pemuda bangor dan tidak tahu malu Suaranya terdengar begitu dingin dan menyeramkan karena saat itu Ko Aiji sudah menyertakan kekuatan batinnya untuk menegur lawan Bukan hanya menegur, dia malahan sengaja menggedor semangat lawan dengan bentakan yang berdaya serang mujijat ke semangat dan konsentrasi lawan itu Dan karena bentakan itu, Cie Tongpek sedikit kehilangan waktunya karena harus mengembalikan semangat yang digedoroi rang Tapi sebagai tokoh berkepandaian tinggi, itu pun sudah cukup memadai dan membuat Ye Ulian mampu memanfaatkannya untuk keluar dari lingkaran serangan lawannya yang licik itu Hal itu membuat baik Tongpek maupun orang yang tadi berada di dalam rumah kecil menjadi murka bukan main Ye Ulian yang mampu memanfaatkan waktu sekejap itu sudah berdiri tegak kembali Sebetulnya dia ingin langsung menyerang Tongpek untuk membalaskan kemengkalan hatinya karena Nyaris terkalahkan akibat kata-kata mesum dari Tongpek Tapi langkah kakinya tertahan ketika melihat penolongnya yang berwajah cukup menyeramkan sudah berdiri di arena pertarungannya itu Sementara Cie Tongpek begitu melihat siapa tokoh yang membuyarkan kemenangannya sudah langsung menyerang Ko Aiji sambil mementak dengan suara gram Kurang ajar, haram jadah, engkau lancang membuyarkan mimpi idahku bersama nona yang manis dan cantik itu Serangannya sudah langsung mengarah ke beberapa jalan darah dan bagian tubuh yang berbahaya dan mematikan di tubuh Ko Aiji Tetapi Ko Aiji yang juga muak dan marah dengan kelicikan Cie Tongpek tidak bergerak menyingkir Sebaliknya dia malah menantikan serangan Cie Tongpek Dan begitu dekat, tiba-tiba lengannya bergerak cepat menotok dan mendorong Cie Tongpek Yang nekat menyerang tanpa memikirkan pertahanan tubuhnya yang lowong di banyak tempat Duk, beres, acih Benturan tak dapat dialakan Lengan kanan Ko Aiji menangkis serangan berbahaya yang diarahkan ke jalan darah di leher dan berbareng Dengan itu, dia pun menyentil pangkal lengan Cie Tongpek dengan totokan ringan Dan akibatnya Cie Tongpek menjerit kesakitan karena lengan kirinya kehilangan kekuatan dan lunglai Sementara sakitnya tidak kepalang Sontak dia mundur sambil meloncat ke belakang Dan pada saat itulah dari dalam rumah terdengar bentakan Kurang ajar, beraninya kepada orang muda, disusul dengan meloncatnya dua sosok tubuh Satu laki-laki dan satu perempuan dengan kecepatan tinggi serta langsung memasuki arna berdiri di depan Cie Tongpek Begitu keduanya berdiri kokoh, sudah langsung Ko Aiji berkata dengan suara keren Apakah kalian sangka menjadi murid kepala Mohwe Ehud menakutiku? Bukankah sudah lohu pesankan kepada beberapa sutemu bahwa kelak akan datang mencarimu? Nah, malam ini ku tepati perkataanku untuk mencarimu Jangan hanya berani engkau berkoar-koar di luaran akan mencari dan menghukumku Kali ini justru lohu yang sudah datang dan mencarimu lebih bagus lagi karena engkau justru datang Lengkap bersama istrimu yang berhati berbisa dan tidak pernah menghargai orang lain Hebat kata-kata Ko Aiji itu Sampai-sampai kedua suami istri yang biasanya sangat disegani dan ditakuti banyak tokoh Oh itu tertegun dan berdiri bingung menerima damperatan dari Ko Aiji Mereka tidak menyangka akan menerima damperatan itu dari orang yang sudah mengenal nama besar mereka Bahkan mengenal nama besar suhu mereka Itulah hebat Tetapi, tentu saja hanya sepersekian detik Karena tiba-tiba terdengar suara suami istri itu yang seakan berebutan untuk memaki Dan jika mampu pasti akan berusaha membunuh atau bahkan menelan Ko Aiji yang mendamprat dan membuat mereka jatuh merek Bangsat, engkau, Jeritok Sim Sian Chu, Dewi Berhati Racun, Gichi Hoa, tokoh perempuan berusia hampir 60 tahun itu Yang tetap terlihat berwajah garang dan sikap memandang enteng musuh itu Wajahnya sungguh tak sedap dipandang mata Apalagi saat itu dia sedang murka seperti itu Tapi, kalimatnya belum selesai diucapkan keluar karena suaminya sudah dengan cepat menarik lengannya dan kemudian memotong kata-katanya dengan cepat Hahaha, kiranya Lohu sedang berhadapan dengan tokoh yang baru muncul dan ingin beroleh nama dengan menunggangi nama besar kami suami istri Bukankah Tian Liong Ko Aiji adalah nama merekmu yang baru munculkan diri itu berkata Tuseng Chu, tunggal di atas tanah, tempenghek dengan suara Keren dan malah jauh dari nada suara murka atau emosi berlebihan itu Hahaha, begini baru sikap seorang tokoh besar, dan bukannya teriak-teriak seperti anjing gila ingin menggigit orang Soal nama, tidak perlu Tian Liong Ko Aiji memperoleh dengan merendengi nama busuk kalian berdua Cukup dengan melakukan apa yang pantas dan perlu dilakukan bagi orang banyak Berkata Ko Aiji dengan suara tetap dingin dan membuat Gichi Hoa kembali meradang Bangsat, binatang, kurang ajar benar, memangnya siapa engkau membandingkan dirimu dengan Tetapi kembali tempenghek menahan lengan istrinya itu dan menyabarkannya untuk kemudian berkata Baiklah, anggaplah kami saudara seperguruan yang telah menyalahimu Tetapi, mengapa engkau sampai hati memunahkan kepandayan salah seorang dari suteku Ko Aiji Tanda tanya sekali ini, sama dengan Ko Aiji, Tian Penghek berusaha menahan emosinya dan bersikap dingin Dalam sekejap tokoh hebat, murid kepala Mohwe Ehud itu sudah tahu jika dia sedang berhadapan dengan manusia luar biasa yang tidak boleh dipandang enteng Dalam wibawa, kepercayaan diri dan keberanian, jelas sekali bahwa Ko Aiji sungguh-sungguh merendengi mereka Bahkan mampu menghadirkan kesan dan tampilan yang menyentak kesombongan suami istri yang terkenal susah diladeni oleh tokoh-tokoh utama dunia persilatan di Tionggoan itu Sang suami, murid utama Mohwe Ehud segera sadar bahwa lawan hebat ada di depannya Dan untuk itu, dia tidak boleh menghadapinya secara serampangan Tian Penghek, Sutemu terlampau lancang memasuki Xiao Lim Si Ye, mengendalikan bekas Chiang Bu Jin mereka dan berusaha merampas pucuk pimpinan di sana Bahkan sebelumnya, utusan pencabut nyawa berkali-kali mengejarku dan berniat melukai dan bahkan beberapa kali berusaha membunuhku Begitu melihat dan mengetahui bahwa Sutemu ternyata adalah pemimpin utusan pencabut nyawa, maka dengan keras lohu mengingatkannya Tetapi karena terus saja berusaha membunuhku, maka apa boleh buat, lohu terpaksa menghukumnya Untung saja saudara kembarnya tidak kuambil nyawanya karena merampok harta orang Apakah murid-murid Mohwe Ehud memang terbiasa merampok seperti itu? Tanda tanya luar biasa kata-kata yang berupa teguran dari Ko Aiji, bahkan Ye Ulian dan juga Hong Yan yang kini sudah berdiri dekat dengan dirinya sampai terhenya dan kaget dengan jawabannya Apalagi Trem Penghek, istrinya dan kedua Sute-nya Tetapi, mereka heran, kini istri Toa Suheng mereka tidak lagi emosi seperti ingin memakan Ko Aiji Sebagai mana ekspresi emosi olahnya tadi ketika baru memasuki arena beberapa menit yang baru lewat Keadaan itu membuat Chie Tong Pek dan Ong Keng Xiang yang sudah menghentikan pertempuran mereka masing-masing menjadi sepenuhnya sadar bahwa saat itu Toa Suheng mereka sedang menghadapi lawan yang tidak biasa Tetapi, makin mereka memandang lawan yang dikenal sebagai Tian Liong Ko Aijiap itu, semakin mereka tergetar Karena, Wibawa yang menyambar keluar dari tampilan Ko Aiji sedang tinggi-tingginya Apa pasal? Karena meski bercakap-cakap biasa, tetapi sebenarnya Trem Penghek dan Ko Aiji sesungguhnya sedang adu kecakapan, adu kekuatan batin Karena itu, wajar jika orang-orang sekitar mereka merasakan pengaruh hawa mujijat yang memang menjalar mempengaruhi sekitar tempat itu Tian Liong Ko Aijiap itukah alasannya engkau memutuskan? Bermusuhan dengan perguruan ku tanda tanya tegur Trem Penghek dengan suara penuh wibawa Trem Penghek, setiap perbuatan hianat yang ku temui, pasti akan berujung pada hukuman atas pelakunya Tergantung dari berat atau ringannya kesalahan orang yang bersangkutan, jawab Ko Aiji tenang HMMM, setelah engkau demikian kejam memunahkan ilmu banyak utusan pencabut nyawa Kemudian membunuh pula salah seorang suteku, bahkan melukai secara para suteku yang lainnya Bahkan masih pula menyandara adik seperguruanku yang adalah seorang gadis yang masih muda Apakah engkau tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi persoalan panjang? Engkau katakana kepada sekarang, apakah lohu sebagai to'a suheng mereka tidak berhak untuk memintakan pertanggung jawabanmu sebagai pelaku dari semua itu? Tanda tanya Sudah tentu saudara Trem Penghek, lohu sudah menyadarinya jauh-jauh hari Maka, mengetahui engkau akan memburuku, sudah ku titipkan pesan khusus melalui beberapa orang sutemu itu jika lohu yang akan mencarimu Jika engkau bisa berkoar-koar akan mencari dan menghukumku, maka aku langsung menitipkan pesan kepada orang dekatmu dan mencarimu, tidak mesti berkoar-koar di luaran Hahaha, sungguh bersemangat, sungguh bersemangat Hutangmu terhadap perguruanku sudah teramat Mahal, lohu khawatir engkau tidak mampu membayarnya seorang diri, berkata lagi Trem Penghek Engkau sengaja membiarkan tindakan-tindakan susat para sutemu Engkau memimpin komplotan pencoleng yang menyebut diri mereka utusan pencabut nyawa Engkau membiarkan mereka merampok orang-orang tak bersalah untuk ambisi besar kalian Engkau membuat banyak orang kehilangan nyawa untuk tujuan dan ambisimu Maka engkau sesungguhnya memiliki hutang kepada aku Hutang-hutang itu akan terus kutuntut pembayaran dengan segala kerugian dan pembunuhan yang dilakukan komplotan tersebut Komplotan yang engkau pimpin melalui para sutemu Hahaha, sungguh menarik, sungguh menarik Engkau mampu membalikan kedudukanmu yang berhutang kepadaku dan justru menjadi aku yang kini berhutang kepadamu Dengan begitu kini engkau yang menuntutku untuk membayar hutangku Bukankah ini terasa sungguh aneh dan sulit masuk di akal tanda tanya? Oh, tapi berbicara soal hutang, menurut N.I.O. Wang Wengkau merampas banyak sekali hartanya selama para sutemu merampok hartanya dengan menduduki secara paksa dan menguasai gedungnya Kemudian para sutemu memimpin Dengan paksa perusahaan dan terus menerus mengeruk keuntungan perusahaan ekspedisinya selama ini Ada berapa banyak lagi perusahaan lain yang kalian rampok dengan carry yang kurang lebih mirip dan sama dan bukankah itu dapat dimasukkan dalam rekening hutangmu yang mestinya engkau bayar? Tanda tanya Tian Liong Khoai Hiap, tahukah engkau bahwa semua itu adalah harga yang harus dibayarkan oleh mereka yang menolak bekerja sama dengan kami? Tanda tanya Bekerja sama ataukah mengancam mereka dan bahkan membuat mereka jadi robot atau dalam genggaman ilmu sihir dan ilmu beracun kalian? Acik, benar dugaanku bahwa kalian ini sesungguhnya adalah sampahnya rimba persilatan Tionggoan Dan jika tidak keliru, kalian mestinya sedang menyatroni para pendekar yang akan berjumpa di benteng keluarga Hau Acik, kini semakin mengerti loh siapa sebenarnya kalian ini Sungguh hebat, tetapi sekaligus sungguh memalukan Syukurlah jika akhirnya engkau paham sobat, engkau benar, bahwa ambisi kami memang besar Sangat besar malahan Engkau sendiri belum tentu mampu berlalu dari sini dengan selamat Sebab aku harus segera menuntut hutangmu kepada Perguruan kami Dan tentu saja, engkau pun boleh menuntut apa-apa yang engkau anggap hutang kami kepadamu Itu pun jika engkau memang berkemampuan untuk menuntut apa-apa yang engkau sebutkan hutang kami kepadamu HMMM, loh sudah sangat paham sejak awal akan seperti ini akhirnya pertemuan kita yang sungguh menarik ini Tetapi, syukurlah karena loh beroleh keterangan yang lebih lengkap dan boleh mengenali lebih dekat komplotan sampah persilatan yang sungguh sangat busuk baunya ini Karena itu, engkau boleh segera memulainya, menuntut bayaran atas hutang perguruanmu langsung kepadaku Dan kusarankan, adalah lebih baik jika engkau langsung turun berdua dengan istrimu yang tak kalah ganas itu Tetapi, masih mengherankan diriku, mengapa dalam misi yang penting untuk mengganggu pertemuan para pendekar Masa kan hanya kalian berempat ini saja yang munculkan dirinya? HMMM pastilah ada siasat busuk lainnya yang sedang kalian atur Tapi tidak mengapa, hari ini kalian akan mendapat pelajaran dariku bahwa dunia persilatan Tionggoan tidak seempuk yang kalian duga Sombong sekali manusia ini, Toa Suheng, izinkan aku untuk memukul mulutnya yang bau busuk dan mendatangkan rasa Marah itu, Cie Tongpek, tiba-tiba menyela saking marah dan tak kuat menahan emosinya Engkau masih bau pupuk Tongpek, masih jauh untuk melawanku Menghamburkan tenaga dalam untuk kesenanganmu maksiatmu membuat dirimu tidak bernilai untuk melawanku Menahan diri dan emosi saja engkau masih belum mampu Lebih baik jika engkau banyak belajar dari Toa Suhengmu ini Makian Koai Ji sekaligus pujian kepada Tongpek Eng Karena sesungguhnya Koai Ji sendiri kagum dengan tampilan yang tenang dan penuh daya kepemimpinan dari lawannya itu Hahaha, tenang-tenangkan dirimu Siaw Suheng Sambil memegang dan menahan lengan Tongpek yang nyaris meledak dengan ledekan Koai Ji Tianlong Koai Hiap, Engkau sungguh-sungguh lawan yang sangat menarik Terima kasih atas pujian dan pengajaranmu buat perguruan kami Tetapi jangan engkau khawatir, tantanganmu kepada kami suami istri pasti akan kami ladani dengan segenap hati Sementara pilihan strategi yang kami terapkan, lebih baik engkau tidak usah memperdulikannya lebih jauh lagi Karena toh sebentar lagi engkau akan bisa bertanya secara langsung kepada Giam Loong di neraka sana Toa Suheng, biarkan aku yang maju lebih dahulu menghajar orang tua tak tahu malu dan suka campur urusan orang lain ini Sekali lagi Chie Tongpek berusaha untuk majukin dirinya guna bertarung melawan Koai Ji yang tadi sudah menghina dan merendahkannya Tetapi dengan sama sombongnya Koai Ji berkata HMMM, sekali lagi anak muda, engkau masih belum berderajat melawanku Lohu menantang Toa Suhengmu dan bukan engkau yang gatal perempuan dan berkelakuan tengik Orang muda yang menjijikan dan sangat memalukan Jika tidak meniru sikap Toa Suhengmu, jangan harap engkau akan mampu mencapai tingkat tertinggi dalam ilmu silatmu HMMM, sungguh anak muda berbakat tetapi sangat memuakan dalam tingkah lakunya Hebat makian Koai Ji, karena memang dia sangat sebal dengan pemuda yang sangat buruk dalam sikapnya itu Bangsat, engkau benar-benar menghinaku, awas kau Siaw Sute, jangan mengganggu urusanku, biar aku yang menangani Tegas suara tempenghek sekali ini dan karena itu Cie Tongpek terpaksa harus menahan hawa amarahnya yang sudah sampai di ubun-ubun